Al-Fatihah Usia dan ilmu pengetahuan yang Allah sudah berikan kepada makhluknya Ini bisa membuat penyakit Tetap dipaksain makan, sakitlah dia Dia kan penyebabnya Ada orang sudah tahu ini lubang Dan ini berbahaya, kalau dia balap motornya Masuk, maka akan pecah bannya Bisa jatuh, tetap dipaksain sama dia Lalu dia jatuh, dia penyebab Tapi ada penyakit yang memang tidak Memang Allah Azzajal mau mengujinya Dia lagi tidur sehat, bangun pagi flu Itu lain, cobaan dari Allah SWT Jadi tidak semuanya mutlak Dari manusia Bolehkah mengenakan cadar Hanya saat berpergian saja Tentu saja kalau dikenakan cadar, ya kenakan sekalian Jadi jangan setengah-setengah Dan apa yang menghalangi inti untuk tidak memakainya Apa sebabnya Penyelian orang kah, larangan orang kah Mana yang didahulukan manusia atau Allah Azzajal Harusnya Allah Jangan peduli, jangan pernah peduli Dengan apapun Kalau berhubungan dengan hukum Allah Tinggalkan semua yang lainnya Saya akhwat yang baru saja berhijrah Dan haus akan ilmu-ilmu agama Doakan saya tetap istiqamah Alhamdulillah setiap waktu Luang saya isi dengan mendengar tausia-tausia usad Semoga usad dan semua usad-usad Pertanyaan apakah hukumnya jika Orang Nasrani membiayai orang Islam untuk beribadah umrah Tentu saja Dalam ibadah Dalam ibadah Qom muslimin Dianjurkan untuk tidak mengambil dana dari orang muslim Dalam ibadah Dalam fasilitas umum boleh Maka lebih baik jangan Lebih baik jangan Karena Uang mereka Bisa tidak jelas Halal atau haram Selain daripada itu Ulama sepakat mengatakan Hadith Nabi SAW Allah suci tidak terima Kecuali yang suci Masuk dalamnya kesucian adalah Uang-uang kaum muslimin Sembelihan kaum muslimin Dan seterusnya Maka Allah Alhamdulillah saran saya jangan Jangan Kalau fasilitas umum Kayak untuk Di masjid mutlak tidak boleh Tapi kalau untuk pagar masjid Untuk parkiran Untuk sumur Untuk pavin blok Untuk got Saluran air Itu semua yang umum-umum Insya Allah tidak masalah Kalau umrah saya sarankan jangan Apakah boleh makmum membaca doa Nabi Yunus Ketika imam masih berdiri sholat Sedangkan makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah Dan surah lainnya Biasanya ketika sholat duhur dan asar Kalau doa hanya dibolehkan dalam sholat dibaca Selain bacaan sholat Cuma sujud dan sebelum salam Kalau transisi antara Al-Fatihah dengan surah Tidak ada doa Cuma satu-satunya keadaan yang Nabi S.A.W.T. baca doa Kalau lagi baca ayat Kalau terlintas ayat tentang surga Beliau minta surga S.A.W.T. Kalau tentang neraka Beliau minta jauhkan dari neraka Dan juga begitu pula Kalau datang ada tentang ni'mat Maka beliau minta ni'mat Kalau tentang azab Beliau minta dijauhkan dari azab Seperti itulah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati